AIDA! 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 Aduh, pietoh nih anak. AIDA! 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 Disuruh siap kok malah ilang sih. Assalamualaikum. Aduh, gawat. Calon besan sama calon manto dateng lagi. Aduh, bilang apa ini? AIDA bikin susah. Waalaikumsalam. Pak kepala desa. Pogo, Pogo, masuk. Narido. Silahkan duduk. Ibu, silahkan, silahkan. Aduh. Ibu, maaf ya. Saya geser, saya geser. Masa kecil nih, jadi sempit. Maaf ya. Bu, ini ada hantaran buat Aida. Aduh. Wah, Ibu pake repot-repot. Banyak banget lagi bawaannya. Tapi terima kasih ya, Ibu, Bapak, Narido. Jadi begini, Bu langsung ke intinya aja nih. Iya. Masuk dan tujuan kami kemari adalah untuk melamar Aida untuk anak kami, Narido. Iya, Pak. Gak apa-apa. Tapi... Maaf, Pak. Ibu, mendadak Aidanya. Pergi ke rumah uaknya. Iya. Disuruh kesana. Tapi Ibu, Bapak, penang aja semuanya diserahkan ke saya. Kan saya ibunya. Sama aja tuh. Gak apa-apa, Kak, Bu. Yang penting tujuan kami kesini untuk menyampaikan keseriusan saya melamar Aida. Iya, iya, iya. Dan kalau perlu, sekaligus menentukan tanggal dan bulan pernikahan yang bagus. Iya. Ibu setuju banget. Kalau perlu, besok aja kita nikahkan. Aida dengan Rido. Iya toh, Pak, Bu. Setuju kan? Maksudnya, lebih cepat lebih baik gitu lho, Pak. Bu, daripada menimbulkan fitnah kan gak enak sama tetangga. Kebetulan Aidanya juga pengen buru-buru menikah. Ya Allah, aku belum mau menikah. Tolong aku ya Allah. Apa yang harus aku lakukan untuk mencegah ini semua terjadi. Mas, aku sangat senang dan tenang mendengarkan ceramah dari kamu. Alhamdulillah kalau kamu ngerasa tenang. Mas, aku bisa minta kamu temenin aku gak untuk... Maaf, Kenar. Aku gak bisa. Kamu sendiri kan tau kan gimana kondisi Mahda. Dia sangat membutuhkan aku. Dan aku juga gak mau. Nanti malah menimbulkan fitnah. Iya gak apa-apa, Mas. Kalau kamu gak mau gak apa-apa kok. Cuma aku senang aja kalau sekarang kamu pakai baju koko dari aku. Yaudah kalau gitu aku pamit pergi dulu ya. Iya, makasih ya. Sama-sama. Maaf Ustaz. Klip O nya dibuka dulu ya. Oh iya. Astaghfirullah. Jangan lupa. Maaf. Pelan-pelan, Kenar. Pelan-pelan saja dapatkan hatinya Mas Hafiz. Jadi Mahda gak tau syarat dari Kenar itu harus menceraikan dia. Ya itu dia lah yang gue gak habis pikir, Van. Kok bisa-bisanya dia berpikir seperti itu? Yaudah tau sendiri kan? Kita itu udah bersahabat udah berapa lama sih? Itu bukan sahabat namanya. Tega-teganya dia sama Mahda. Apa sih yang dibikirin sama dia? Udah-udah Ravana. Udah gak usah terpikir sejauh itulah kita. Kita positif thinking aja gak baik juga kan? Yang jelas sekarang ini gue pasang ya. Gue yakin Allah pasti punya jalan yang terbaik buat gue. Astaghfirullahaladzim. Serangis. Hmm. Tua.